China dan Saudi kompak singkirin dolar, Amerika nangis di pojokan Sekarang kita bahas tentang Arab Saudi, negara ini lagi memperdalam hubungan mereka dengan China loh Bayangin aja, mereka udah taken kesepakatan buat dagang pakai mata uang lokal mereka sendiri dan ninggalin dolar Amerika Serikat Nilainya hampir 7 miliar dolar Amerika dan berlaku selama 3 tahun Wah, ini sih kayak perjanjian swipe mata uang antara Bank Sentral China dan Arab Saudi Mulai sekarang, Bank Sentral China bakal menyimpan cadangan real Saudi dan sebaliknya, Bank Sentral Saudi bakal menyimpan Yuan China Jadi kalau ada transaksi, mereka tinggal pakai mata uang mereka sendiri aja Arab Saudi bayar pakai Yuan dan China pakai real Ini sih win-win banget lah buat mereka Nah, yang rugi siapa? Ya jelas dolar Amerika dong China dan Arab Saudi tuh lagi intens banget dagangnya Sejak tahun 2013, China udah beli banyak banget minyak dari Saudi Sampai mencakup 21,7% dari total ekspor minyak Arab Saudi Walaupun China biasanya punya surplus perdagangan Tapi buat urusan minyak ini, malah lebih banyak duit yang keluar ke Arab Saudi Daripada yang masuk dari penjualan barang-barang China Ada beberapa alasan kenapa China pengen banget ngebangun hubungan diplomatik yang kuat sama Saudi Dan ini nih yang kita bakal bahas sekarang Pertama-tama, semuanya berawal dari dedolarisasi Sistem petrodolar udah jadi bagian penting dari ekonomi global sejak tahun 70-an Dulu, negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah sepakat buat ngejual minyak mereka pakai dolar Amerika Serikat doang Sebagai gantinya, mereka dapat perlindungan militer dari Amerika Serikat Nah, kalau sistem petrodolar ini sampai runtuh Artinya negara-negara ini bakal mulai terima mata uang lain atau bahkan kripto buat ngebayar minyak mereka Bisa aja ini terjadi karena perubahan geopolitik, pergeseran di pasar energi, atau hilangnya kepercayaan sama stabilitas dolar Amerika Kalau Arab Saudi, pemain kunci dalam sistem petrodolar ini mulai terima yuan China buat penjualan minyak Wah, ini bisa banget bikin negara-negara lain jadi ngikutin langkah mereka Intinya, kalau China mau lepas dari dominasi dolar Amerika dan mendiversifikasi cadangan mata uangnya Semua harus dimulai dari sini Makanya jangan heran kalau China terus berusaha keras membangun hubungan yang lebih kuat sama Saudi Kedua, soal mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika China lagi ngupayain cara biar bayar minyak dari Saudi bisa pakai yuan China, bukan pakai dolar lagi Jadi kalau ada sanksi atau masalah finansial, China tetap bisa lancar jaya beli minyak tanpa repot Meskipun sekarang baru sekitar 7% perdagangan global pakai yuan Tapi di China, sekitar 23% dari total perdagangan udah pakai yuan Nah, kalau semua ini jalan terus bisa jadi perubahan besar buat ekonomi global Gimana pendapat kalian guys? Yuk tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa buat bagiin video ini Terima kasih